Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Azhariyah, Allah berfirman, وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Agar kalian mengingat kebesaran Allah Azza wa Jal. Dan berkaitan dengan ayat ini, menarik apa yang disampaikan oleh Ibn Qutaybah Rahimahullah. Boleh mengatakan, وَلَنْ تَقْمُلَ الْحِكْمَةِ وَالْقُدْرَهِ إِلَّا بِخَلْقِ شَيْءٍ بِدِدْتِهِ Hikmah dan kudrah tidak akan sempurna melainkan dengan menciptakan lawan atau pasangannya. Kenapa? لِيُعْرَفَقُلَّ وَهِلٍ مِّنْهُمَّ بِسَّهِبِهِ Agar masing-masing itu bisa diketahui hakikatnya oleh pasangannya. Apa maksudnya? Boleh mengatakan, فَنُورْ يُعْرَفُ بِظُلْمَةِ Cahaya itu diketahui dengan adanya kegelapan. وَالْعِلْمِ يُعْرَفُ بِالْجَهَلِ Ilmu, kepandaian, itu diketahui dengan adanya kebodohan. وَالْخَيْرِ يُعْرَفُ بِشَارِ Kebaikan diketahui dengan adanya keburukan. وَالْنَفْ يُعْرَفُ بِظَرْ Kebermanfaatan, dapat diketahui dengan adanya kemataratan. Semua saling bertolak belakang dan Allah ciptakan berpasang-pasangan pada segala sesuatu. Kebaikan diketahui dengan adanya kemudian. Kebaikan diketahui dengan adanya kemudian. Terima kasih telah menonton!